Kota Jember Kota Jember Kota Jember Halo Rek Loh loh loh, kok Rek sih? Yolah awal Dwe kan ada jelasin 6 fakta ini tentang Kota Jember ju Oh ngga tau? Baik ya Oke Tapi jelasin 6 fakta ini tentang Kota Jember ju Oh siap Bahasa apa ya? Bahasa peran ya? Yolah apa sih penontonnya ke Suwen? Halo guys Mbak... Apa mana Jho? Kami bahasa Indonesia Kau iya Jho Kau iya Jho Halo guys Balik lagi sama inforadnya disini Inforadnya kali ini tuh mau membahas 6 fakta ini tentang Kota Jember Kalian penasanan? Tonton video yang sampai habis ya Tapi sebelum videonya Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat inforadnya gak terlalu penting ini Oke? Sejarah Kota Jember Pada tahun 1900an Dari Jember bukan sebah kota tuh guys Melainkan bagian dari Bondowoso yang dijadikan daerah perkabunan dan irigasi oleh Belanda loh guys Wow, bagian dari Bondowoso guys Gimana tuh? Ya emang gitu sih Jember sendiri sebenarnya bukan dari pemukiman loh guys Sehingga saat ini nyaris tidak ada penduduk Jember asli yang tinggal di Jember sendiri Kebanyakan dari mereka tuh adalah imigran dari Madura, Sumana, Pemekasan dan jawab pedalaman seperti Tulungagung, Belitar, Tenggale, dan Madiun Apalagi semengejak dibukanya jalur kereta api Surabaya, Jember, dan Banyuangi semakin banyak alat tuh guys Pendatang dari daerah tersebut mencari kehidupan dan harapan baru di daerah yang menjanjikan ini Wow, gimana guys? Bangga tak? Jadi orang Jember? Emang kalian dari mana aja? Komen di bawah ya? Sebutan dan asal-usul nama Jember Banyak sekali istilah nantar nama Jember tuh guys Ada yang mengartikan Jember berasal dari kata jubrek atau becek Loh kok becek sih guys? Hehehe Ada juga Jember dari bahasa Jawa alus yang artinya kotor dan yang ini berkaitan dengan kisah salah satu putri Raja Berawijaya dari Majabah itu guys yang bernama Endang Ratnawati Ada lagi yang mengaitkan dengan nama seorang putri kerajaan di Jember yang bernama Putri Jember Sari Mungkin yang bener ini ya guys Tapi ada lagi guys yang terakhir tuh berasal dari kata Jember yang artinya luas Kira-kira menurut kalian yang bener yang mana guys? Kalau ada yang tau, komen di bawah ya Oke Diuni oleh dua suku mayoritas Seperti yang kita ketahui Jember saat ini diuni oleh dua suku mayoritas kan guys yaitu Jawa dan Madura Suku Jawa tuh kebanyakan bermukim di daerah selatan yang merupakan antara rendah dekat pantai Sedangkan suku Madura kebanyakan bermukim di daerah utara yang merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan Hiang dengan pencanya Argopro Kedua suku ini justru bertemu di sepanjang bagian barat tengah dan timur Jember Sehingga terjadi penyampuran bahasa yang memunculkan logat dan istilah khas Jember Jadi bukan hal yang aneh bila masyarakat daerah barat, tengah, timur, Jember bisa mengasih dua bahasa daerah sekaligus Wow Keren guys Bahasa kalian apa? Kalau aku sih asli Madura Madura Nama kota yang unik Kisah ini bermula ketika imigran dari Jawa dan Madura bertemu pada satu titik tuh guys Lalu katanya si orang Jawa bilang Nang kene ai lemai sek Jember Dan si Madura bilang Eh di nak pai Tanaki Jember Dengan penekanan di huruf B Jadi bila digabung menyulai istilah Jember yang sudah tidak mengalami penekanan huruf B lah guys Hahaha Hingga pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 9 Agustus 1928 tuh guys Tentang dipisahnya daerah Jember dari bagian Bodo Wosol guys Dan mulai aktif secara sesuai hukum pada 1 Januari 1929 Kabupaten Jember lahir dengan upati yang pertama yaitu Bapak Notohadi Negoro Yang namanya dibadikan sebagai nama lapangan terbang Notohadi Negoro tuh guys Kalian tau kan Yang saat ini baru melayani penerbangan Jember Surabaya Jember Banyuwangi Kalau gak salah sih Jember Jakarta Entah sudah ada lah sekarang guys Wow Jember tambah maju ya guys Cerita Raya tentang Putri Jembar Sari Cerita ini tuh berkaitan lah dengan cerita-cerita kerajaan yang beredar di masyarakat Jawa Timur Konon di pantas selatan pada zaman dahulu kala ada kerajaan yang sangat sentosa loh guys Pemiminnya tuh sangat arif dan bijaksana Sehingga raya bisa hidup secara aman dan tentram Namun sebelum kesesan Putri Jembar Sari juga pernah dijajah oleh bajak laut loh guys Dan sampai akhirnya Sang Putri pun bisa merebut kembali kekuasaan tersebut Tapi pada suatu masa ada yang diri dengan kesesan Sang Putri tuh guys Saat melakukan kunjungan ke luar kota Putri Jembar Sari diserang Putri Jembar Sari pun gugur Dan untuk menang jasa Sang Putri kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Jembar Sari Seiring waktu nama Jembar Sari berubah menjadi Jember tuh guys Pembentukan Kota Jember Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Stated Blend nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 tuh guys Dan sebagai dasar hukum mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 Pemerintah India Belanda tuh telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah provinsi Jawa Timur Antara lain dengan menunjukkan kerajaan Sabda Jember sebagai masyarakat satuan hukum yang berdiri sendiri Secara resmi tentuan tersebut diberikan oleh skills umum pemerintah India Belanda The Aglemen Secretaris Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita tambah semangat bikin video sejarah, fakta unik, dan informasi lainnya Karena subscribe dan komen kalian lah yang bisa membaca channel ini terus berkembang Dan jangan lupa share ke temen kalian di IG, WA, Facebook, atau sosial media lainnya Oke, thank you guys, bye bye